Halo penipat bola, salam satu cinta dan salam seolah-olah. Lalu tolong channel kami tentunya dengan berita-berita sepak bola dunia yang berani. Selamat menonton! Lionel Messi pada Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023, Dini Hariwi memberikan kabar mengejutkan mengumumkan keputusan dirinya untuk bergabung dengan Klub Major League Soccer atau MLS, Inter Miami. Setelah dipastikan tak melanjutkan karir di PSG, rumor soal masa depan Messi berhembus kencang di media. Selain Inter Miami, La Pilga juga gencar dikaitkan dengan klub lamanya yakni Barcelona dan klub Arab Saudi Al-Hilal. Messi pun akhirnya mengumumkan sendiri keputusan soal masa depannya. Dalam wawancara dengan Sport dan Mundu Deportivo di Paris, La Pilga menyatakan ia bakal gabung Inter Miami Klub asal Amerika Serikat tersebut. Saya membuat keputusan bahwa saya akan pergi ke Miami. Saya masih belum merampungkannya 100% atau masih ada yang harus diurus. Tetapi kami memutuskan untuk melanjutkan jalur ke sana, ujar bintang Argentina Messi. Jika semuanya adalah soal uang, saya akan pergi ke Arab Saudi atau klub lain. Sepertinya itu uang yang sangat besar bagi saya, Imbu Messi. Yang benar adalah keputusan akhir saya pergi ke tempat lain dan bukan karena uang. Tegas Messi. Sebenarnya saya mendapat tawaran dari tim Eropa lain. Tetapi saya bahkan tidak mengevaluasinya karena di Eropa satu-satunya ide saya adalah pergi ke Barcelona. Ungkap Lionel Messi. Setelah memenangkan piala dunia dan tidak bisa pergi ke Barca, tiba waktunya untuk pergi ke Liga Amerika Serikat untuk menjalani sepak bola dengan cara yang berbeda dan menikmati lebih banyak hari demi hari. Tentunya dengan tanggung jawab dan keinginan yang sama ingin menang dan selalu melakukan sesuatu dengan baik, tapi lebih tenang, tukasnya. Dengan kepindahan Messi ke MLS cukup mengejutkan publik sepak bola. Mengingat dirinya sangat santer dikabarkan akan kembali ke klub lamanya Barcelona juga isu kepindahannya ke klub Arab Saudi Al-Ithihad. Kepindahan Messi dari PSG merupakan bentuk kekecewaan dirinya pada klub kaya Perancis tersebut. Messi selalu menjadi bahan olok-olok para fans dan tidak menemukan kebahagiaan di sana. Setelah Messi hingga sampai saat ini gagal total membawa PSG sukses di kancah Eropa seperti meraih gelar juara Liga Champion. Maklum karena Liga Champion merupakan gelar yang menjadi target utama klub kaya asal Perancis tersebut. Setelah memastikan masa depannya, kini Messi akan berkonsentrasi membela timnas Argentina di pentas FIFA Match Day Juni tahun 2023 ini. Messi bakal ikut dalam rombongan timnas Argentina yang menjalani dua laga FIFA Match Day di Asia, yakni menghadapi Australia di Beijing, China dan timnas Indonesia di Jakarta. G better. G better. G better.